Kembali bersama Fakta Malam Good People, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat. Api menjalar hingga 3 hektare dan sudah 4 hari belum kunjung bisa dipadamkan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi yang berasal dari tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti di kawasan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Kobaran api terjadi sejak Sabtu kemarin dan masih terjadi hingga selasa sore tadi. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya padamkan api, namun tiupan angin kencang dan gunungan sampah yang mengering membuat titik api semakin meluas. Selain menimbulkan polusi udara karena asap tebal, kebakaran juga membuat operasional truk sampah terhambat hingga menyebabkan antrean. Karena memang kebakaran itu gimana Pak? Tidak, tidak terhambat ini ngebuang sampai kawanya pada aturan. Ini antrean sudah berapa lama Pak? Ini saya dari subuh. Jadi belum bisa masuk? Belum, dari jam 5 sampai sini. Karena memang? Ya, di sana tadi. Jadi, terus memanjang gitu. Luas lahan TPA yang terbakar kini mencapai 3 hektare karena sulitnya pemadaman. Sebetulnya, karena jangkauan itu saya sudah ngeluarin hampir 10 selang sampai 15 selang. Jadi, jangkauan ke titik itunya kurang maksimal karena tekanannya ini sudah menggunung. Kami ini berdiri di atas gunung. Jadi, di atas tumpukan gunung sampah. Nah, tadi sudah berjibaku sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, ini hasilnya masih tetap. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dan sementara waktu, truk pengangkut sampah belum diizinkan masuk TPA. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.